Intro Biodata Taurik Rizky Maulidan, pendaki yang hilang gunung Bondawasa lalu ditemukan meninggal Dilansi dari surya.co.id Biodata Taurik Rizky Maulidan tengah banyak dicari masyarakat setelah dinyatakan meninggal dunia saat mendaki gunung piramid Bondawasa Jawa Timur Taurik Rizky Maulidan, 14 tahun, bahwa ia merupakan siswa SMP Negeri Ampat Bondawasa Ia merupakan putra kedua dari Arief Subakir dan Nurul Habibah Sepupu Rizky, agung memaparkan kesan baik korban selama ini Kalau bertemu dengan saudara atau orang lain mesti selalu disapa duluan Dan kalau bicara dan menyapa selalu memakai bahasa Jawa Ujarnya kepada surya.co.id Sabtu kemarin Agung juga bercerita kalau Rizky merupakan sosok yang aktif juga mandiri Korban aktif ikut pas kibraka dan pramuka di sekolah Bahkan juga sempat mengikuti gerak jalan juga, tambahnya Ia mengaku terakhir kali bertemu korban saat korban datang bersama orang tuanya Pada saat Hari Raya Idul Fitri 2019 Sempat datang mampir ke rumah ibu saya di daerah Jemundo, Sidoharjo Silaturahim juga kan korban dan orang tuanya tinggal di Kabupaten Bondawaso, tandasnya Sekedar diketahui, Tarik Rizky M ditemukan tim sar gabungan di jurang sebesar sebelah selatan Bulung Piramid pada Sabtu 6 Juni Maksud saya Juli 2019, bulan 7 ya Lokopolis Bondawaso, kompol David Subagio menerangkan pertama kali ditemukan tubuh korban dalam keadaan tertelungkuk Secara umum, kondisi fisik korban masih utuh dan dapat dikenali Berbagai macam pembenda yang ada pada korban, menurut David masih melekat pada tubuh korban Ia masih lengkap bajunya, handphone juga masih ada dan semuanya masih lengkap Kata David saat dihubungi tribunjatim.com Namun lanjut David, tubuh korban terbilang sudah memasuki fase pembusukan Kulit korban tampak menghitam dan cenderung berair David dan anggota tim sar gabungan lainnya harus hati-hati memindahkan jasad korban Memang sudah satu minggu lebih, sehingga sudah mulai menghitam, mencair dan tidak boleh tersentuh Lanjutnya dengan ada bicara yang terengah-engah Ia menambahkan penyebab kematian korban yang sempat hilang selama genap 2 pekan Sejak minggu 23 Juni silam akibat kelelahan Kelelahan, pingsan, terus meninggal dunia Lanjutnya Saat ini jasad tarik sudah dimakamkan di makam desa Wanukalang yang terletak tak jauh dari rumah Sidi Sidoarjo Semu korban, Abdul Gawur mengatakan almarhum dimakamkan bersebelahan dengan kakek dan nenek dari pihak ibu Ia juga mengatakan keluarga tak menyangka harus kehilangan almarhum secepat itu Pihak keluarga tidak mendapat firasat apa-apa Tidak ada hal yang ganjil, ujarnya kepada tribunjatim.com Dirinya juga menambahkan almarhum sendiri sempat berpamitan akan mendaki bunuh Almarhum berpamitan ke orang tuanya akan mendaki gunung Almarhum juga pamit naik gunung bareng dengan temannya, tandasnya Seperti dikatai Torik Rizky Maulidan dinyatakan hilang di gunung piramid selama 12 hari setelah sebelumnya mendaki bersama 3 orang temannya Empat orang siswa SMP termasuk Torik Rizky Maulidan melakukan pendakian menuju puncak gunung piramid pada minggu 23 Juni, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat Semua Torik Rizky Maulidan naik menuju puncak bersama 3 orang rekannya Sebelum sampai puncak, satu rekan Torik Rizky Maulidan memilih turun karena tidak sanggup melanjutkan perjalanan Korban kemudian melanjutkan pendakian bersama 2 orang rekannya namun tidak sampai ke puncak Mereka pun kembali ke bawah dengan berlari Seorang saksi pendaki lain melihat 2 teman korban berlari sambil memberi peringatan jarur di atas licin Torik menuruni gunung dengan posisi medali kedua temannya sehingga 2 teman Torik Rizky Maulidan tersebut turun tanpa keberadaan korban Ketika 2 temannya sudah mencapai kaki gunung, keduanya ternyata tidak melihat keberadaan Torik Kawan-kawan Torik pun melapor pada warga setempat bahwa korban menghilang Malam harinya warga pun melakukan pencarian bersama tim SAR Jasad pendaki gunung piramid itu kemudian ditemukan di jurang sebelah selatan gunung piramid Tim mencari perhimbunan penepuh rimda dan pendaki gunung atau wanajri yang menemukannya pada Jumat 5 Juli Ditulis oleh Arum Pispita, Editor Adrianus Adi, Tribunjatim.com, Surya.co.id melaporkan Terima kasih telah menonton!